yang itu gak muter-muter betul langsung ke tujuan eh gue nebeng, lu mau ke Depok? iya gue nebeng dong, iya nah kalau kemudian, eh gue nebeng dong tapi ke Bekasi dulu, abis ke Bekasi ke Bogor dulu dan itu nganter dia loh mas Adrian rute itu sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya rutenya yang nentukan aja ya mas masa tiba-tiba lagi naik pesawat nih eh kita berhenti dulu disini, kan gak mungkin ini ada rute saya pakai KBPI aja boleh ya? gak, pelan-pelan-pelan ya KBPI, KBPI boleh Kamus Besar Bahasa Indonesia iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia nebeng apa? nebeng ikut serta dalam kurung, makan, naik kendaraan dan sebagainya dengan tidak usah membayar jadi ikut serta iya nebeng namanya? iya nebeng ikut serta ikut kan? kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di pesawat oh enggak bro boleh, enggak boleh dong gimana bro? enggak bro karena yang bawa itu kalau ikut serta kalau di Jerman itu kita bisa namanya nebeng dengan orang yang punya mobil kan tapi kalau misalnya pesawat ngapain pula orang itu disitu ini bisa suruh pilotnya kok nebeng juga enggak bro lagi yang gini rute Jakarta halim itu bisa itu bisa kalau yang punya jadi pilot tapi kalau nebeng itu mesti ada yang ikut serta kok apakah nebeng sebuah kejahatan? kalau motornya enggak gampang ada istilahnya itu mbonceng itu kan lebih gampang ya kan? Prof. Ebeni Gozali iya pak enggak itu sebuah kejahatan itu tidak nebeng kayak gitu apanya? apa sebuah kejahatan? ya karena oh pelan-pelan ini pindah lagi pindah lagi adiknya adiknya pejabat negara adalah ikut serta ketika yang punya ikutan karena gini kan sudah dilaporkan di KPK makanya saya tanya nebeng itu sebuah kejahatan oh pindah pindah kalau dipindah itu masalahnya satu lagi jadi artinya gini kalaupun itu tadi ya kalaupun itu tadi katanya oh itu rutenya emang gitu enggak prof kalau dari apa bandara di Jepang ya di keubur tadi kemudian mau ke Philadelphia ngapain harus ke LA ke Los Angeles kemudian ngapain juga ke Vegas baru ke Philadelphia ini ngalang namanya enggak kalau dalam bahasa kalau kita pakai pasal pribadi kita bisa tunjukkan pada rute-rute mana kita mau enggak prof berarti yang menentukan arah siapa? enggak mungkin si Gang Ye dong iya kan? ya saya belum tahu itu lah yaudah yaudah enggak mungkin tapi yang menentukan arah itu pilot enggak pilot sopir bro adian ketawa setuju Mas Adian Pak Adian ada mau sampaikan silahkan Pak Adian jadi penumpang enggak tahu kemana-mana pilot yang nentuin begini begini Pak Aiman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!